Intro Seorang anggota polisi berinisial Aibda AAGC nekat mengakhiri hidup dengan cara ngantung diri di gudang merajan rumahnya di desa lebih kecamatan Giyanyar, Kabupaten Giyanyar, Jumat 18 Maret. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, peristiwa itu pertama kali diketahui oleh ayah korban AAGN lantara menemukan selembar kertas di atas tempat tidur korban yang bertuliskan bahwa korban berada di merajan atau tempat suci keluarga. Di sebelah surat tersebut terdapat uang tunai sebanyak 4.650.000 rupiah karena tidak paham saksi berniat menanyakan maksud surat dan uang tersebut kepada korban. Namun saksi terkejut saat mendapati korban gantung diri di gudang yang biasa dipakai menyimpan alat-alat upacara. Saksi pun berteriak hingga didengar istri korban berinisial G.A.T. Ayah korban mengambil pisau ke dapur dan memotong tali plastik yang melilit leher korban. Sedangkan istri korban menghubungi sanak saudaranya. Setelah sanak saudaranya berdatangan, tubuh korban pun diturunkan dan dibawa ke balik gedung. Di konfirmasi terpisah Kepulsoe Kota Gianyar, Kompol IGD Putu Putra Astawa mengatakan pihaknya masih berkoordinasi dengan Puskesmas 1 Gianyar untuk melakukan pemeriksaan terhadap korban. Sedangkan hasil pemeriksaan luar terhadap korban diperkirakan korban telah meninggal 3 jam sebelum pemeriksaan dilakukan. Tim Bali Ekspres melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!